selamat datang di tribun gosip kabar terbaru kali ini datang dari almarhumah ria irawan tapi sebelum lanjut klik tombol subscribe dan lonceng di bawah ini ya supaya kalian bisa terus update info terbaru dari tribun gosip jenazah ria irawan tersenyum saat sedang di kafani ria irawan menghempuskan nafas terakhir pada senin 6 januari 2020 karena sakit kanker getah bening yang menggerogoti tubuhnya sebagai sahabat sejak kecil Renzi Milano turut hadir di rumah duka ria irawan dia juga sempat mengabadikan momen saat ria irawan sedang di kafani selamat jalan sahabat dari aku kecil ujar Renzi Milano lama bersahabat Renzi Milano lantas mengingat kenangan di mana keduanya masih bisa bercanda dan makan bersama kenangan saat bersamamu bercanda selalu ku ingat masa-masa sakitmu kita selalu masih bercanda makan bersama banyak kenanganku bersama-sama di saat itu paparnya tak lupa ia juga mendoakan mendiam sahabatnya agar mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah kini kau telah pergi biar tenang di sana ya ria aku tak akan pernah melupakan saat-saat kita bersama tandas Renzi Milano unggahan tersebut lantas menuai banyak perhatian dari netizen banyak yang memperhatikan wajah jenazah ria irawan yang tersenyum saat meninggal teh senyum ya rianya manis tetap cantik ujar salah satu akun kayak lagi tidur ya semoga beliau tenang di sana amin buat keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan amin ujar netizen lain selama hidup ria irawan merupakan sosok yang baik di mata keluarga dan sahabatnya ia juga kerap menebarkan energi positif ke orang-orang terdekatnya selamat jalan ria irawan selamat menikmati selamat menikmati